Hai welcome back to my channel kali ini ketemu lagi sama Ayun dan kali ini juga Ayun mau bikin tutorial makeup seperti di foto ini dan banyak banget yang request untuk awalnya seperti biasa aku selalu bikin alis dan ini alisnya aku pakai pensil alis MN dan ngisi alisnya nanti bakalan pakai powder nah ini pensil alisnya ready juga di online shop aku ini aku suka banget karena pensilnya itu awet terus dia gampang hilang nah ini aku ngisinya pakai powder dari Catrice jadi kalian bisa pakai powder ebro apa aja yang penting sebenarnya urutannya sih kalau menurut aku kalau kalian pengen bikin alis tahan lama Nah setelah itu aku sikat pakai sikat apa aja bisa nah terus aku kasih maskara alis ini bukan Maybelline ya ini maskara alisnya dari Kiss Beauty ini juga ada di online shop aku nanti lenya aku taruh di bawah nah untuk ngeframe bentuk alisnya biar kelihatan lebih on flick lebih bagus dan lebih rapi aku cukup pakai DD cream aja karena aku lebih suka ini karena teksturnya enggak yang terlalu tebel dan dia masih natural Nah untuk primernya aku pakai shuemura ini warnanya pink jadi kayak sejenis foam gitu terus aku usapin ke seluruh wajah jadi ini tuh kayak melembabkan mengawetkan dan menghaluskan Nah aku suka banget sama base ini karena setelah aku pakai ini aku kelihatan lebih cerah wajahnya iya enggak sih Nah abis itu aku pakai foundation dari l.a.girl aku suka banget pakai foundation ini karena dia hasilnya yang glowing dan enggak berat terus dia lumayan tahan lama untuk kulit kering kayaknya dia bisa sampai 10 jam menurut aku Nah aku ngeblendnya pakai oval blending karena dia jauh lebih gampang terus aku tep-tap pakai beauty blender Nah ini aku mau kasih kesan kayak lebih fresh gitu aku pakai cream blush dari Javra nanti warnanya set up aja aku taruh di bawah ya di description box Nah aku lagi suka banget sama cream blush on ini karena dia teksturnya yang creamy dan enak banget dan enak banget dipakai terus bedak taburnya juga ini aku pakai koti ini bedak tabur legendaris sejuta umat yang ya bisa orang berjerawat orang kulit kering kulit berminyak bisa pakai ini terus aku pakai shadow dari elego juga yang nude palette ini kali ini pokoknya temanya simpel tapi tetap kelihatan beda gitu ya nah ini aku pakai warna yang matte terus aku kasih warna yang agak ada shimmer shimmernya gitu nah untuk bawah matanya ini aku pakai yang warna agak gelap sedikit dari warna yang di kelopaknya terus aku blend pakai kuas blending nah ini aku pakai glitter dari lt pro ini sumpah ini bagus banget kalau kalian nggak nggak mau meragoh kocek yang terlalu banyak untuk glitter kalian bisa coba itu nah terus ini aku pakai liner Maybelline kesukaan aku yang hyper sharp dan ini the best banget aku suka banget kayaknya aku selalu pakai ini deh nah terus untuk eyeliner warnanya ini aku dari nyx juga yang kalau nggak salah vivid bright gitu namanya ini yang baby violet dan ini bagus banget gampang banget di aplikasikan terus untuk bawah mata aku pakai nyx jumbo pencil yang milk nah untuk mascaranya aku pakai Maybelline juga dari Maybelline yang volume express terus untuk bulu matanya aku taruh di bawah ya tulisannya ini nya kodenya nah aku ratain bedak kotinya bedak taburnya terus aku ratakan pakai brush yang gede jadi biar lebih halus gitu nah untuk blush on nya aku mau nambahin pakai blush on powder dari elf ini warnanya kayak baby baby pink gitu jadi biar lebih seger gitu nah untuk highlight nya biar semakin glowing aku pakai dari Anastasia Beverly nah tuh kan hasilnya glowing banget dan aku suka banget makeup yang kelihatan fresh dan glowing makanya aku selalu pakai highlight yang ya mungkin agak banyak ya di bagian-bagian tertentu nah untuk lip creamnya sendiri aku pakai dari Kylie yang ini warnanya kalau nggak salah juga candy can nanti aku cek dulu dan aku tulis lagi di description box so ya this is the fun look semoga kalian suka jangan lupa di like jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di share ke temen-temen kalian dan i'll see you on my next video dadah